Halo semuanya, selamat datang di vlognya Keluarga Sukitret Amerika. Sekarang saya mau membuat sambal. Bahan-bahannya ialah bawang. Bawang tomat dengan cabai yang saya sudah gorem. Jadi, saya kalau membuatnya, cabai digoreng sendiri, tomat goreng sendiri, bawangnya goreng. Supaya dia tidak rahasianya apa, supaya tidak pahit. Kalau bikin sambal goreng. Atau sambal goreng. Ini tomatnya sudah dipotong-potong, dan saya akan menggoreng. Saya sudah masukkan tomatnya. Tomatnya ini lagi digoreng ya. Sekarang saya sudah mau chopper ya guys. Ini sambal, ini cabai yang sudah digoreng. Tomat, sudah digoreng juga, dan bawang bombay ya. Sekarang saya akan mencoppernya. Tergantung selera ya guys. Karena saya suka pedas, saya banyakin cabainya. Tapi, kalau Anda tidak mau pedas, berarti kasih banyak tomat dengan bawang. Karena bawang itu sudah digoreng, dia tidak akan pahit. Kalau kita tidak goreng, itu akan pahit. Kalau kebanyakan bawang ya. Makanya saya itu selalu digoreng bawangnya. Jadi, mau bikin ikan bakar, atau apa saja saya harus, rahasianya harus digoreng. Garamnya guys, saya pakai garam yang pink ini. Kalau tidak ada, pakai garam biasa saja. Tergantung selera ya. Terus, saya pakai mushroom yang ini. Mushroom, karena saya sudah taruh di dalam tempat ini. Ini mushroomnya ya. Pasti di Indonesia sudah ada seperti begini. Harganya di sini 7 dolar 50 sen. Ini adalah serangan. Sekarang semua sudah di sini ya. Rica, cabai, tomat, bawang sudah di dalam. Sama garam, terus sama mushroomnya ya. Bikin enak. Oke. Tapi kalau tadi ya, seleranya pedas. Terserah ya. Kalau tidak mau pedas, banyak saja. Kalau mau. Kalau juga tidak mau terbaik. Nah, ya. Tadi kita coba-coba ya. Jadi juga sambalnya guys, seperti begini. Lihat, kalau digoreng, beda dengan sambal yang masih mentah. Ini disimpan berapa lama juga di dalam kulkas. Tahan. Satu bulan dia bisa tahan karena kita sudah goreng ya. Karena saya itu paling malas masak-masak every day. Lihat nih. Saya akan coba ya. Sorry saya pakai gloves. Karena kalau saya tidak pakai gloves, karena saya akan panas dengan cabai-cabai bersih. Hmm, enak sekali guys. Kalau yang suka pakai gula, pakai gula sedikit ya. Ini pedas ya. Nah, suami saya suka pedas. Saya juga suka pedas. Hmm, pengen makan terus. Cuma cabai doang. Ah, hmm. Enak. Sambalnya jadi satu begini. Lumayan juga ya. Lihat nih. Satu ini. Ternyata dia jadi satu bol begini ya. Banyak juga. Mari jom makan guys. Pangi ini Nike. Olah mendatang. Terus rinteg. Yang so pakai cabai hijau ya. Tambah si baking pedis. Ini dia pakai sambal goreng. Ricah tomat bawang yang digoreng terus dicoper. Jadinya seperti begini. Oke guys. Thank you for watching. Jangan lupa di like dan subscribe. Bye bye.